Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gampang! Kalian aja semua dulu pada makan. Ntar emak belakangan. Di mana kitab di atas langit ada langit ya? Dari tadi gue kagak ngeliat ya. Apa jangan-jangan di kamar kali ya? Tok, lu ngeliatin apaan sih? Gak gancing, ini ngeliatin rumahnya. Luas sih, adem lagi. Alhamdulillah, lumayan lah. Iya, enteng mah masih enak. Punya aninya sama rumah. Kalau ayah, aku punya orang tua. Jadi, lu kagak punya rumah? Selama ini lu tinggal di mana? Kolong jembat aja. Masya Allah. Terus, nyak mbak Ben Anto kemana? Aku tau, ayah sejak bayi udah dibuang. Jadi, ayah udah dibesarin sama pemulu. Ya gini lah jadinya. Tok, kalau gitu mendingan lu tinggal di sini aja. Jeng. Lu bisa tidur rame enteng. Lu bisa tidur rame enteng. Betul sih? Hehehe. Sorry. Hmm. Biasa nih. Kakak ketemu nasi tiga hari. Beginilah. Eh. Mungkin. Nggak usah repot-repot dah. Hmm. Aye. Udah biasa mandiri. Hidup sendiri. Gak apa-apa. Mendingan Anto tinggal aja mentong. Serius nih? Iya lah serius. Iya Tok, gak apa-apa. Lu mendingan tinggal di sini aja. Daripada lu tinggal di kolong jembatan. Betul. Aduh. Jadi gak enak nih, Cing. Udah. Mendingan mulai hari ini. Lu udah boleh ya. Tinggal di sini ya. Lu bisa tidur rame enteng. Eh. Iya deh. Yaudah deh. Kalo gitu encing tinggal dulu ya. Iya ya encing. Makan deh. Iya ya encing. Tuh. Makanya tuh. Pakai syair tuh. Oh iya. Udah sehat. Lihat deh tuh. Bang Jatrah sama Bang Jupi. Kayaknya. Ayam ayam. Lagi doang berobak. Encing marian deh. Ngapain deh. Iya. Kita kerjain aja yuk. Gue mikir dulu ya. Gue ada ide nih. Apaan? Lailah apa ide? Jahail jangan dong. Liat tuh. Banget kasian kan. Mukanya Jafra Bang Jupri Bang sama. Diam lo Mi. Ini urusan bos lu. Ikutin aja emang kata bos lu. Ngerti gak? Tuh. Lu liat gak? Itu ada anjing kan disitu kan? Itu diapain? Iya entah biar tuh. Gogo kejar sih. Bang Jemus membeli Jupri. Dilepasin. Iya dilepasin. Takut. Di sana cepet. Bang. Laki-laki. Bang sana. Ayam ayam. Bang. Tiga. Tiga. Bang. Gara. Bang. Hai anjing. Terima kasih. 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 Aduh, kaget perewan nolongin gue ya, pes ini sepi banget sih. Pokoknya, Tong, lu kalau bener ya, lu mesti pede. Jangan ragu. Nah, yang salah aja pada pede, masa lu bener gak pede? Ya, Tuh, kudu pede, ya gak? Bener, Tong. Apa aja yang penting niatnya? Bener, Tong. Kalau niatnya ngedukung, enteng, kudu pasti bagus. Asal jangan, gara-gara emaknya, ngomong apa selesip? Dia, Mariam, jadi dengerin, asip kalau ngomong suka ngaco. Saya, RT di Kampung Langka, pasti ngedukung kalau memang kegiatannya positif. Udah deh, sekarang gue mau terusin lagi ngobrolannya nih. Oh iya, terusin Pak Ustadz. Nah, pesen Pak Ustadz nih, ini juga penting nih, Tong. Pokoknya, lu abis cerama nih, jangan pernah mau lu terima amplop atau uang, sebeser pun juga. Iya, Tong. Bener tuh kata Pak Ustadz. Emak setuju banget. Sama, Pak Herta juga setuju. Kansip juga, hit, hit, hit. Hidem. Iya, hidem. Tuh, bener, bener. Gue tau, mau ngalu ngelain, makanya gue duluin. Pak Ustadz, insya Allah, enteng kagak mau ilmu udah kayak dagangan. Ah, cakep, Tong. Berarti, lu nih, sedikit banyaknya udah paham nih, apa yang Pak Ustadz ajarin ke lu, ya. Iya, Pak Ustadz. Untung udah baca, bagaimana mungkin kita meminta imbalan atas rejeki yang kau telah sedekahkan. Sedangkan, rejeki yang telah kau sedekahkan datangnya dari aku, Allah Tuhanku. Cakep, berarti lu sedikit banyaknya tuh udah bener-bener paham, Tong. Jadi bener, yang namanya senyum aja kan sedekah. Kita ceramah, berbagi ilmu kepada orang, itu juga sedekah. Semua ilmu itu kepunyaan Allah, Azawajalah. Jadi gak ada pantas-pantesnya tuh kita perjual belikan, Tong. Mani, tubuhku deh. Mani. Nah, ini nih. Kakak dia juga. Nah, ini apa nih? Nah, pas banget nih. Ini nih buku yang gue cari-cari. Ini kebiasaan ya, anak-anak. Eh, kalau datang ke rumah orang tuh, kudu ngucap salam dulu. Uluk salam dulu, jangan. Mana sih? Eh, lu berdua datang-datang, bukannya kasih salam. Misalnya, hahaha, 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 apaan sih lu? Habis lu cek, Pak Ete. Lamput Lela dibuat kayak artis Syaroni. Syaroni? Baru denger gue ada artis Syaroni, Syarini kali. Iya, itu Pak Ustaz. Man, terus? Kenapa ya sama rambutnya si Lela? Tuh, Bang Ancip. Lela rambutnya nyangkut diranting pohon. Astagfirullahaladzimu, beneran loh, rambut si Lela ngelibet sama ranting. Iya. Lu kenapa gak ngomong dari tadi? Iya, Topan. Kenapa lu kagak tolongin si Lela? Kan kasihan rambutnya nyangkut diranting. Abisnya Topan cebel, gayanya Lela saat artis. Ya udah, ya udah, kalau begini-bena. Lu berdua, anterin Pak RT ya. Iya, Pak RT. Ya, Mariam. Abang RT. Udah, udah, udah tau, udah tau ya. Abis ini kita mau nolongin si Lela. Dia udah tau. Gak usah bebelit-belit. Pakai ngayun-ngayun, ngayun. Emang mau bucah diayun, kan diayunin aja? Lu main aja anggok-anggokan gitu. Eh, apa ngomongnya baru ngomong. Assalamualaikum, ya Mariam. Pak, kembali lah lo. Mak, Putong ikut bantuin nih, Mak. Iya, eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, udah pamit cepetan. Ini dulu, lu gak pengen ikut. Saban kemari pada lengket sama tuh kakaknya mau bin. Tugas, di warga tugas. Iya, iya. Ramput. Pak, tunggu. Waalaikumsalam. Udah, ade-adek aja sih. Yelah, itu rambut lah pake nyangkut, diranting poon. Tadi aja sih Lela. Lah, si Anto kemana nih? Perasaan tadi lagi ngepel di Marek. Ini alat pelannya, ade. Anto. Anto. Apa di kamar ntong ya? Anto. 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 Lah, kok di kamar juga kagak ade sih? Di Mane-Mane juga kagak ade. Aduh. Perasaan ayiku jadi gak enak begini ya. Jangan-jangan tuh anak pura-pura baik. Supaya bisa dia tinggal di sini. Terus udah gitu, dia... Aduh, asyafu al-lazim. Kok akhirnya jadi seujurnya begini? Akhirnya, dapet juga gue nih kitab. Di atas langit, ada lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Eh, Pak Ustadz itu rambut, bukanlah tahun sarang. Oh iya. Oh iya, itu sih Lela. Astagfirullahaladzim. Lela, lu ngapain sih nyolok-nyolok ranting ke rambut lu? Bukan, Pak Ustadz. Ini nyangkut sendiri Pak Ustadz rantingnya. Lela penuh kepahun. Eh, Lela lu nyengkak-kakak aja ngapain sih rambut model lu kayak begitu, ha? Bikin susah orang lu. Tau, Uday. Ini nih akibat tontonan yang jadi tontonan yang gak bener buat lu, Nek. Aduh Pak Ustadz, Pak RT, udah deh tolongin Lela. Jangan ngomong mulu. Ya, ya, bentar-bentar. Waduh, Nek, Nek. Kita mesti cari uratnya nih. Urat emang apaan ini urat? Kayunya jangan sampai nanti palanya ngebleter. Eh, Blawo, itu bagaimana ceritanya? Bawo, Blawo. Bawo, Blawo. Bawo, Blawo. Bawo, Blawo. Bagaimana ceritanya itu si Lela bisa nyangkut di ranting pohon? Begini, Cang, Cing, ceritanya. Tadi, Bawo sama Lela lagi ngejer si Bule. Karena si Lela dikatain sahrene si sarang gonggo. Kirang amat romannya. Anak dikatain sarang gonggo mediam. Emang kenyataannya begitu, Mie. Si Lela itu kan belum jadi penyanyi. Eh, didandarin rambutnya model begitu. Kayak kebun teh puncak. Yip, 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 yip. Mami males berdebat sama Indet ya. Nih, sebelum Lela jadi penyanyi idola cilik, dia harus dibiasain seolah-olah dia itu artis idola cilik. Seakan-akan dia itu artis beneran gitu, Indet. Oh, begitu toh. Eh, blok, dimana? Yang serang nganti botak. Di sana, Cang, Cing. Ngancam-ncam. Ayo, selangnya. Rambut kusut banget sih. Emang rambutnya gitu? Eh, mungkin ini. Pak Yerta, botakin aja. Eh, diam loh. Gua alung botak. Aduh, Lela, sabar Lela, jangan banyak gerak. Jadi Pak Yerta susah ngelepasin rambutnya Lela dari ranting entuh. Diam loh, gak usah banyak ngomong. Udah, udah lu dimanjut, ngomong mulu sih dah. Aduh. Aduh, Lela, jangan banyak gerak, ntar makin kusut rambutnya tuh. Tuh, ini susah kalau banyak gerak. Masa Allah Lela, lu ngapa jadi kayak rayangan singit sih ngangkut di situ? Aduh, Lela, ada-ada aja loh. Masa rambut lu ditusuk-tusukin ke ranting pohon? Tee, tolongin dong, Tee. Jangan diem aja. Kan warganya nih. Ini lagi ditolongin. Mama Amul, jangan ngomong mulu. Aduh, Pak Rete, Pak Asik, Pak Ustadz. Tolonginlah anak saya, malah dibuat tontonan aja. Ayo dong copotin. Bagaimana melolongin, Tee? Ini kagak bisa diem ini. Bugik aja lu, anak. Lah, lu biar jajak apa, Lela? Anak, terus, terus, terus. Aduh, alhamdulillah apaan semuanya ini? Rantingnya masih nyangkut. Udah gak pantau deh, tuh. Ntar langkah-langkah di rumah. Ketis, bantuannya kayu. Aduh, di mutapan ulang. Ini semua karak-karak lu nih. Gue jadi kayak kena-langkah gini. Udah-udah ya, gak usah dibahas lagi. Yang penting kan si Lela gak apa-apa. Udah ya, pokokomari ya sama Bang Mahmur. Cepetan deh bawa si Lela pulang. Ntar dicopot di rumah ya. Aduh Pak Ustadz gak usah ngajarin saya kali ya, emang saya pengen bawa pulang kok anak saya, ayo lelah kita pulang Daripada becula begitu kan, lu kayak badak Emang dikira anak aku gak ada kali pakai becula Mami, Mami, Dede ini tapi gimana nih, rantingnya masih nyangkut, sakit Ntar Mami jangan nyopor, jangan nyopor, jangan nyopor Gara-gara-gara, semua nya, semua nya, gara-gara Atau, aku salam Yee, si makmur gak ada terima kasihnya, udahnya ditolongin anaknya, main nyonong aja Sabar-sabar, tau tuh, begitu amat jadi orang Eh, kok marah juga, tadi bilang sabar Gini nih, aku sabar, katanya sabar, dia marah Nah, yaudah deh, jangan sip, Pak RT, Pak Ustadz, dong pamit dulu ye, mau pulang, mau siap-siap teramah Sip, habis sasar kan, teramanya? Iya, Pak Ustadz Hehehe, bagus-bagus, jangan khawatir dong, ntar Pak Ustadz temeninmu Iya, tong, Pak RT juga, mau nemenin tong Hehehe, emang Pak RT mau, mana? Gue mau, mau, nih, minin, eh, tong, eh Nih, nih, minin, eh Gue mau nemenin tong, soalnya kan gue manajernya Nih, ngomong-ngomong, kan gue, ya, 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 ya Eh, lu ngapasin nih? Hah? Nyak, papi. Gitu nyak. Ganyi latihan sama joget latihan. Nyanya, nyanya bakal sambut begitu. Biar tumpuk karung. Lu parah nyemain aja ya, gak ngabarin gue dikit. Aduh, gimana gue nih? Nggak, lu kecedak. Lu ngapasin nih. Lu ngapasin nih. Lu joget kelewat goyong sih lu. Agak pake perasaan banget. Bangunin istri juga. Lu lagian ngapasih? Joget sampe kayak begitu. Gaya ubur-ubur sama air rumput laut. Kena ombak rumahnya. Nggak tau nih. Kan mau nggak mimik. Ikutan cirik idola dangdut. Mau nggak mimi laila kaya. Tapi mau mimi intong kaya. Seramah bisa. Mimi ikutan mau dari cirik lombanya. Mimiii. Lu ngapain nih dolin si intong sih. Si intong mata kenalnya cuma di kampung latak doang. Antar kampung. Nah, kalo lu jadi penyanyi cirik, Mi. Si indonesia bakal tau lu. Kan nama gua kesebutin lu ga ntarnya. One minute. Listening. Silent. Jadi lu kata tadi. Si mimi itu mau ikutan idola dangdut cilik. Kayak si lera begitu. Nah, dia maksud ayah bang. Napin lu jadi ketawa sih. Hai. Hai. Eh. Excuse me ya. Excuse me. Eh. Lu nggak ngebayangin. Si mimi kalo ngomong aja. Bulak balik. Bulak balik ya. Kayak angkut pulang dari terminal sini ke terminal sini. Apa lagi nyanyi. Gua nggak bisa bayangin kalo sana yang nonton liat dengan. Gua nggak percaya loh. Gak percaya. Look at it ya. Mi. Coba lu nyanyi dah. Nyanyi. Apa nyanyi, Pi? How do you want? Terserah. Oke. Eh. Lo mas. Anak lu. Mau nyanyi. Woh. Nih. Jari-jari mimi mau nyanyi. Wow. Good. Oke. Good happening. Oke. Please welcome. Satu. Dua. Tiga. Jari-jari segini dia. Enak lagunya. Enak lagunya. Sekali merdu. Merdu mah ya terus-terusan yang sekali dong. Hahaha. Kok ketawa apa api? Enggak. Hehehe. Mimi. Apa belum kelahan lantiannya? Bang bujukin apa ya bang? Ih. Hehehe. Udah. Orang sadeli mau. Hehehe. Bang lu jangan liputan kamu dong bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hehehe. 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 Banget lucu Layla. Hehehe. 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 Kenapa lo ketawaan gue Mi? Apa lo senang sama gue dan dengan gue kayak gini? Betul iya. Abisnya Layla banget lucu dan nanya-nanya. Masa rambutnya di ada pohon batang sih? Hehehe. Lo ngomong tergolak terbalik. Tergolak terbalik. Masih disitu aja lo ngomong. Lo nawein anak gue lagi. Gui rambut. Lo gigit nih. Hehehe. Hehehe. Lo ketawa lagi. Ini gue gigit nih. Aduh 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 aduh. Ada kit. Emang enak lu kuala. Tantung gue emi lu kuala. Bape. Hehehe. Hehehe. Mewek dan anak orang. Kalo sampe si Mimi ngadu sama bapak emaknya. Ngambuk dia. Dilabrak itu ya. Berani ngadapin dia. Gua. Bodo amat. Ini pikirin. Itu anak-anak gua. Bodo amat. Eh. Gisik. Solo ngadu lu sama papi lu sama nyak lu. Papi timpah lah deh nyak. Papi timpah lah mami. Eh. Masih. Tuh. Dede. Sekarang kita mulai aja. Eh makin kenceng aja bucanya. Eh. Ayo beran. Terus. Terus. Hehehe. Awas. Udah belum sih. Jangan lama-lama banget apa? Ya rita dulu. Tuh. Coba liat. Ayam potong kita. Kalo disuntik. Montaga. Montaga. Ya kan. Cakep ya bang ya. Gak ada emplon forever ini. Hahahaha. Yesterday. Yesterday bang. Ini bakalan menarik minat. Income the people. Ya kan. Begitu looking. Terbelalak. Mau mau mau. Widih. Good idea. Ting ting. Yesterday. Good bang. Hehehe. Biarin ya bang ya. Dagangan-dagangan ayam si Mariam tuh kagak laku. Kok orang-orang beli dikita aja ya gak bang? Hehehe. Hehehe. Pokoknya mah. Kalo gak begini. Kapan kita kayanya. Ya gak? Kayaknya. Oh oh oh. Itu. Nung-jus-nung-jus. Ayamnya disuntik-suntik. Lagi pusing kepala BRB kali ya. Lagi pusing kepala BRB. Tanya yeh. Peminta. Bang Sadri. Hih Bang Sadri. He. Gembo. Jamila. Wah I do it here. Hah? Ngapaino kemari? itu mau nanya ayamnya kenapa disuntik sakit oh no problem no problem this is disuntik ayam suntik antibody gitu jadi kayak antibiotik bukan oh iya ini pan pekan ayam sehat suntik nasional itu kan kalau manusia this is chicken full jamile nih suntik begini supaya ayam-ayam gue sehat biar yang makan ikutan sehat this is maksudnya begono gak kayak ayam si maria iya kurus kayak jamile semua ega jamile semua 건데 emang iya Aaaahhh ah.. Alhamdulillah Amikov kenapa, Mie, dateng nangis nangis begini apa yang terlalu angk方面ya ha ha nangis dateng dateng itu digigit Mie sama Layla Nyanyaa także yaak wak Kenapa emang ya? Bang, rabias apa nih anak kita nantinya? Eh, rabias, enok kaya, omong dikit sama binatang. Eh, itu kali ya, abis makanannya, lauk-lauknya abis kali, jadi anak kita sasarannya. Nih, diem nih, urusannya udah mulai serius nih. Ayah udah mulai emosi nih. Begini deh, ini masalah kakak akan kelar. Kita harus ke rumah si Komaria, kita labrak dia! Ribut nih, mula. Ya, seru, seru, mula. Eh, papa, papa, kita ngikutnya berdua ya. Iya, iya. Eh, ngapain ikut lu? Nontonlah, eh nontonlah. Eh, lu kacau copet lagi digebukin. Bukan, lu nonton, nonton, nonton lu. Wuh! Eh, in, in out! Eh, no, no. Eh, no, no. In out? In aja. Eh, in aja. Kamu ngasih disi mreng. Ya, lo. Gak, gak. Bang, 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 bang. Mainannya sepatu sih, ya. Pemintaan aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, budaya-budaya. Bang, udah ngga usah. Nyok, papi, ayo, bak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Agak. Yang hebat cuma Allah, pan. Le. Nonton, ini cuma manusia biasa. Kagak punya daya ape-ape. Tapi kebay, catanya beda. Baju putih. Iya, dong. Lu kayak malaikat. Bersih. Bang. Malaikat dari mana, berongkong? Hahaha. Udah. Lo berdua kagak usah mujintong. Yang pantas dipujintu cuma Allah. Eh. Subhanallah. Anak emak bersinar banget sih. Tuh kan. Cek aja bilang begitu. Besinar kayak lampu. Hahaha. Yaudah kalau gitu, sebelum mereka datang, kita berdoa dulu ya. Iya, Mak. Yaudah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, bukan karena amal dan ibadah kami yang mengantarkan kami kepadamu ya Allah. Tapi semua mata-mata karena izin dan ridoamu ya Allah. Istighfar kami masih banyak butuh istighfar lagi. Semoga apa yang dilakukan untong hari ini, itu atas ridoamu ya Allah. Bukan hanya karena keinginan hamba dan untong. Dan semoga kami semua termasuk hamba-hamba yang diridoamu ya Allah. Amin. Al-Fatiha. A'udzubillahiminashaitonim bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Maliki ya Umidin. Ya kanabuduwaya kanestainidina sirotol mustaqib. Sirotolazinaan amta alaim goril makdubialaim walad dolin. Amin. Salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame amat ya yang mau nganterentong. Tenang deh Mariam, muat kok. Rambutan. Ramping. Badan gue ramping. Eh badan gue ramping. Rame. Ya udah deh ribut aja. Silahkan nih Mariam. Bobinya udah nunggu Aduh.. 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 Buruan.. Buruan.. Waduh.. Main sodok aja.. Udah kaya.. Kayak bajai Hati-hati deh wariam Hehehe.. Awas.. Kenapa.. Karang.. Karang.. recuperu.. Sakat.. Ehehe.. Tolong kecepe.. Cepet.. Ehehe.. Sebenernya.. Risetnya.. Budah.. Em.. Eh.. Eh pake.. Ehehe.. Ini bumpi.. Eh baju kecepe.. Ehehe.. Ehehe.. Kayaknya udah ga muat nih Teteh.. Gimana dong? Aduh bagaimana cepetan alam jadet kursi lagi Allah kosek kosek Aduh waktunya Aduh waktunya Aduh waktunya Bajunya kemeler eh kemeler Bajunya keceprit Keceprit enak aja gigit di tanah gue Betek betek eh Gue ini tawang enak keceprit bener Waktunya yang ceritain Eh enak betek Sayuri gue bukannya Nora Gue di keceprit itu tolongin dong wey Hei Tarikan petak petak Terus 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 Aduh Aduh sempit banget si Hei norak norak si Aduh te Aduh te Lo nibuan dari gue te Parta bangun ngapain Parta Kesian lagi ayah Parta Gue gak tau apa pinggang gue sakit nih Eh yaudah sini dah sini Waduh Bang 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 Aduh kesian lagi gue Pak RT lu apa-apaan sih lu ah Aduh emang gue punya mau begini apa Buat sistem ceritanya lu lagi ngapain sih Pake gancet gancet di car Di mobil Eh sampe gancet gancet Ini baju gue kecepi tim pintu Gak bisa keluar gak bisa copot Udah korak lagi resel lu ah Lu gak tau ya Gue nih ketinggalan entong Dia sama cerama Eh lah Pak RT lagi juga kayak kagak ada kerjaan aja ya Ngapain sih pake acara nonton si entong segala Pak RT juga banyak kerjaan di kampung langka Warga yang lain bagaimana Kagak diurusin apa Waduh enak aja ngomong lu Eh entong itu Hei gak udah bikin kampung langka bangga tau gak Eh Lepai 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 Bang 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 Nih kita mesti ngelabrak si Komaria nih Bagaimana sih jadi ngurusin Pak RT Ayo bang Eh 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 ngapain lu Maker sama Komaria Gak bisa Gak bisa Ngapain lu Berikut lagi Eh Pak RT aku udah dengerin dulu alasannya Ayah kagak terima emosi nih Masa iya nih Nih liat nih 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 Anak gue digigit sama si Komaria Ape banget Ape kata mau digerogotin anak gue sama si Komaria Hah udah kaya sama gugu Demain gigit-gigitan Eh Anak gue tulang apa Ayo bang dah Udah ada beruan Si Komaria ya Kalo kita udah nyampe sana Lu langsung lah Pokoknya lah Gagak terima gue Gawat nih Kalo warga gue sampe ribut Wah Nih jadi masalah nih Gak bisa diiemin Udah kapan-kapan aja dah Gue ngikutin tong ceramah Aduh Pokoknya gue umusi Ulus nih Sada lima keluarganya makmur Kacau nih kalo begini nih Larik apaan Den Larik Den Aduh 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 Sakit bang sakit Ya Nih Aduh 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 Ini jadi kencang ya Aduh 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 tidak adu Mi, udah ga usah basa-basi, sikat! Jangan lepas kalau belum ada gue deh! Aduh undet! Nah, sekarang impas. Tadi, Pan, lu udah gigit tangan anak gua, Pan. Udah puas sekarang, Mi. Udah, lu jangan naik lagi, Mi. Ya, iya. Kita seri, ya. Ga pake ngocok lagi berarti sekarang, oke? Udah, langsung pasang tengah. Hahaha, gigit! Dibalas gigit! You know! Not every day! Krill! Let's go! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Aduh undet! Aduh undet, mah prang-prongo aja, bukannya bantuin mami digigit! Aduh... Iya, harusnya tadi itu undet, bagaimana Mi? Aduh, pagi mana, pagi mana! Seharusnya tadi si Minang gigit mami, ikut gigit dia! Bualas! Aduh! Undet bukan kucing! Aduh! Aduh! Oh iya, 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 iya. Jom, 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 jom! Aduh! Nggak tau dikit! Panas tau nggak? Paling harap nih tau nggak? Mami nggak mau digigit sama Minang tau nggak? Iya. Harap! Ayo obatin! Ayo cari tanah! Cepetan cari tanah! Iya, iya, iya. Aduh! Waalaikumsalam! Eh, maaf nih, maaf. Gua mau nanya nih. Mana nih, sadiliin sama si Minang. Katanya emang ngelabrak lu jadi? Telat, Erte! Orang bini gua takkan udah gompal begini, lu baru dateng! Aduh! Ketinggalan, Pak Retek! Berarti udah kelar dong urusannya? Ya udah! Ya udah, kalau memang udah kelar. Maaf nih ya, gua jadi ngerepotin lu. Gua mau permisi dulu ya. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Eh, hari kira mau bantuin. Mau pergi. Malah RT Sableng tuh! Udah datangnya terlambat! Eh, dia nggak nanya apa masalahnya, bagaimana dan bagaimana. Dia malah pulang lagi. Aduh! 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 Lama banget sih ngambil tanah juga! Aduh! Aduh! Kita nggak banteng ke muka Mami sih, aduh! Nih nggak sengaja Mi, ngesandung tadi Mi. Maaf ya Mi. Untung kagak mau nerima imbalan sebesar apapun, Cing. Subhanallah. Oh! Kalau mungun hidung ceribu tahun Kalau mungun hidung ceribu tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang tahu buah kedondong? Saya! Siapa yang tahu buah rambutan? Tahu! Nah, buah rambutan sama buah kedondong itu Ibaratnya kayak hidup kita sehari-hari Orang yang punya orang tua itu Berarti dia itu buah kedondong Buah kedondong itu Dalamnya kasar Luarnya halus Tapi kebanyakan Anak yang punya orang tua Anak yang punya orang tua itu hidupnya kagak bahagia Kalau buah rambutan itu Anaknya kagak punya orang tua Kelihatannya itu hidupnya kagak beruntung Buah rambutan itu kan luar ini kasar Ya kan banyak rambutnya Tapi dalamnya itu Ulus banget Jadi Buah rambutan itu Rahmat dari Allah Buat anak-anak yatim Buat anak-anak yatim Jadi kalian itu Kagak boleh sedih Kita itu harus semangat Ayo semangat semuanya Pokoknya semua harus semangat ya Jangan mudah menyerang Di dalam hidup ini Kita harus banyak bersalahan Satu Alhamdulillah Wa gulimu jahidillillah Biah ilbadia Allah Ini guru kitabnya Bagus dong Bagus Gak salah gue ngambilin Nuh Ini dia kitab yang selamat Ini gue cari-cari Hahaha Emang untuk kitab apa sih guru? Ini kitab langkah dong Di dalam kitab ini Isinya jurus-jurus silap Dan tenaga dalam Kalau kita bisa menguasai kitab ini Kita bisa mengejarin kelahir Api Angin Udara Pokoknya hebat banget Hahaha Ntar Anto ajarin juga ya guru Yeel tenang aja Biseloda Gue mau belajarnya dulu nih kitab Oh iya 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 Kata guru Saroni Kalau gue bisa menguasain kitab langit di atas langit Bisa mengendalikan api Air Udara Sama tanah Hahaha Terima kasih ya Entong Pak Ustadz Pak Mariam Semuanya warga kampung langka Nih tong Ada sedikit rejeki buat entong Kaga ncing kaga Entong kaga menerima Entong takut ame Allah Entong kaga menerima imbalan sebesar apapun cing Subhanallah Mendingan Itu amplopnya dikasih ke orang yang lebih membutuhkan ajing cing Kita juga ngucapin terima kasih banyak nih Bu ya Udah disambut dengan meriah banget nih Kedatangan kita Enak-enak Bu Kalau gitu sekarang waktunya ayam Warga kampung langka Pamit dulu ya Bu Makasih ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Gerobak hayi udah dirusak ape bang Jabra Jupri Ayam-ayam udah pada kebuang semua Gagak bisa dijual lagi Mana modal ayah juga udah habis Ayah kuduh gimana ya Allah Setiap hari untuk selalu lantunin rumah ini Dengan ayat-ayat suci Al-Quran Alhamdulillah Kalau kagak ayah bisa stres kali ya Entong selalu ngadamin hati ayah Ameh air air suci Al-Quran Al-Quran memang kunci Satu-satunya menuju kebahagiaan sesungguhnya ya Tom Udah sih ingat ma Lo kok bawa celenya lo? Hah? Pakai apaan Tom? Eh Tom, Kok celenya lo pecahkan sih? Ini duitnya dari celengan buat bakal mak pergi haji Ditambah sama hadiah menang lomba bela diri mak Tapi pagi hajinya ditunda dulu ya Duitnya buat modal dagang emak dulu Kakak apa-apa kan mak? Segini cukup Mak gak tau harus kamu gak apaan Tom? Lo baik benar sih Tom Tapi mak kagak apa-apa kan? Mak pergi hajinya ditunda dulu Iya Kakak apa-apa Tom Mak sayang banget sama lo Tom Iya mak, enteng juga sayang sama Udah mak, gak usah nangis mak Nih Aduh, itu kita bisa terbang Aduh 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 Lo kenapa Tom? Lo liat apa? Mak Buku kitab di atas langit ada langit kagak adih mak 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 juga gak tau Emang lo simpen dimana Tom? Enteng simpennya di lemari kamar ma Yaudah ayo kita periksa Iya ma Dimana Tom? Dimana lo simpen kitab? Ada disini ma Ada gak Tom? Bukanker Ada gak Tom? Ada ada Mak Untung taruh kita pentuh disini Dulu-dulu Tom Berarti yang ngambil Jangan-jangan Teng Si Anto dari siang udah ngilang Tom Oh iya Mak Anto kemana Mak Aduh, bener kan perasaan emak Perasaan emak itu dari tadi siang itu udah kagak enak, Tong Jangan-jangan sianto itu pura-pura bahaya Supaya dia bisa tinggal disini Terus dia ngambil kitab kita, Tong Ini kagak bisa dibiarkan, Tong Ini kitab kagak boleh jatuh ke tangan orang yang salah, Tong Bisa berbahaya bakal orang lain Yaudah, Mak Tong mau cari dulu ya Orang yang ngambil buku kitab itu ya, Mak Kagak boleh, Tong Lu kagak boleh pergi sendiri Ma ikut Tunggu dulu ya Ma mau ganti baju Lu tunggu di ruang tengah Iya, Mak Mungkin musuh Entong kali ini berat nih Sampai-sampai Emak pengen ikut Kok mudah-mudahan aja Entong bisa ambil lagi tuh Buku kitab di atas langit-langit Tom, ayo Tom Kita cari dan kasih pelajaran tuh Buat yang berani ngambil kitab di atas langit-langit Ayo Iya, Mak Waduh, itu kita bisa terbang Butuh Ini Usah Saat Yang bener loh Lela Bener Mami Lela tuh kakak bohong Bener Lela kakak bohong Bener deh percaya deh Bener endetnya Lela Maminya Lela Betul iya Cing Hebat memang enteng anak Cing Itu enteng jadi udah ciri kustad Cing Lu meme Lu tuh kalo pengen ngomong Lempengin dulu Eh Bang Lamur Poko Maria Hati-hati kalo ngomong Kita gak boleh sombong ye Nanti kalo Allah cabut Nikmat yang Tengah 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 Tengah